Mengisi liburan tidak selalu harus ke luar kota, kini ada tren staycation atau liburan di hotel di dalam kota. Apalagi tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas menginap, hotel kini juga menyediakan beragam program edukatif dan menghibur termasuk untuk anak-anak. Duh, senangnya ya wajah-wajah bagi anak-anak ini di masa liburan. Kebetulan, satu kelompok anak-anak ini mengisi liburan staycation atau liburan di dalam kota dengan menginap di hotel. Seperti sekelompok anak dari TK Mutiara Bunda Baratajaya, Surabaya, yang bersama orang tuanya kompakan staycation di hotel tengah kota Surabaya. Di sini ada kolam renangnya, ada towel artnya, jadi untuk anak-anak kecil-kecil itu bisa senang main di sini gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh keluar kota untuk staycation, cukup di Surabaya aja. Ada permainan edukatif nih, seperti towel art atau kreasi menata handuk menjadi berbagai bentuk. Tak berselang lama, anak-anak pun sudah bersemangat membuat gajah dan angsa dari handuk. Karena berada tempat di tengah kota, juga disediakan tur jagar budaya dan wisata yang berada di sekitar hotel. Di antaranya di alun-alun kota Surabaya dan monumen kapal selam. Juga kita bawa adik-adik itu atau semua keluarga itu ke tempat wisata jagar budaya. Kebetulan, indonesia societet ini dekat sekali dengan hotel kita. Selebihnya, anak-anak juga bisa berenang sepuasnya di kolam renang hotel. Termasuk menikmati makan siang di kolam renang maupun di sekitarnya. Program Staycation direncanakan berlangsung hingga akhir masa libur awal tahun dan sekolah sekitar minggu pertama Januari 2024. Staycation di hotel selanjutnya, anak-anak akan disambut dengan iringan lagu. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Ya, setiap sabudan minggu, anak-anak bisa menikmati berbagai aktivitas seru di hotel ini. Salah satunya, melukis wajah dan merangkai kerajinan pohon natal kertas. Seperti yang dilakukan kakak beradik asal Surabaya, Syakila dan Gaisan. Sang kakak asyik merangkai rumah roti jahe kertas yang diisi permen, sementara adiknya Gaisan memilih karakter superhero Spiderman untuk dilukiskan di wajahnya. Tenang saja, cat yang digunakan ini khusus body painting yang aman untuk kulit kok. Ya, biar pengalaman aja di sini, soalnya kan di sini sering banyak event yang anak-anak gitu biasa ya. Kenapa? Karena kreativitas atau apa? Ya, kreativitas. Biasanya di sini ada event masak-masak apa-apa di sini. Karena kita ingin mengasah kreativitasnya anak-anak, dan juga untuk mengasah motorik dan sensoriknya anak-anak. Karena kita juga salah satu hotel yang kids friendly di Surabaya. Kita punya kids playground yang cukup besar, area indoor dan juga area outdoor. Jadi kids activity seperti cooking class, face painting, tote bag painting, itu sangat disukai oleh anak-anak. Mulai 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, beragam aktivitas untuk anak digelar setiap hari. Bagi tamu yang menginap di hotel, aktivitas ini bisa dinikmati secara gratis. Tapi kalau tidak menginap, peranak akan dikenai biaya Rp150.000 termasuk bisa mengakses kolam renang.